Ada yang datang minta supaya Pak Hanis jangan meninggalkan Jakarta. Datang dan minta, itu masyarakat, macem-macem itu masyarakat, terutama dari kampung miskin, kemudian para pengemudi beca itu minta supaya terus. Sisi lain saya juga ketemu orang yang bilang Pak Hanis ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon dan lain-lain, tapi jangan hanya mikirkan Jakarta. Jadi saya jawab pada semuanya, ini harusnya diantarkan aspirasi ini kepada para pimpinan partai. Karena saya tidak mencalonkan diri, dan memang tidak bisa mencalonkan diri. Yang bisa mencalonkan adalah partai politik. Aduh, mana ada sih pengemudi beca lagi di Jakarta? Aduh, 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 janganlah jadi membual dengan bahasa-bahasa seperti itu, dimaksud itu, itu salah. Itu udah pembualan, itu udah membohongi itu. Loh? Lebih sekali ngomongnya, masyarakat Jakarta, kampung miskin, tukang becak. Ya ampun, tukang becak pak. Jadi lucu saya itu, aduh, aduh halang kebodohnya saya kalau memilih presiden saya seperti bapak itu. Aduh Pak Hanis, ah. Oh jadi tidak ada tukang becak lagi? Memang saya juga sudah tidak pernah naik becak lagi di Jakarta. Iya, sudah. Kalau bajaj banyak. Banyak. Kalau angkot, teras Jakarta malah itu jaklingko yang dibikin Pak Hanis.